Demi menaikkan popularitas, seorang pria merekayasa aksi pemukulan di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam aksinya tersebut, pria yang juga dosen ini dibantu oleh seorang mahasiswinya. Kini, mereka sudah ditetapkan sebagai tersangkah. Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya mengamankan dua orang pelaku rekayasa pemukulan di Zebra Cross Jalan MH Tamrin, Jakarta. Dikutip dari Tribun Jakarta, kedua orang tersebut merupakan dosen berinisial FG dan mahasiswi berinisial GA. Dalam konferensi persi yang digelar Rabu 19 Februari 2020, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kompenspel Heru Novianto mengatakan ide awal rekayasa baku hantam ini bermula dari FG. Kemudian, FG meminta tolong GA untuk merekam video cerita rekayasa tersebut. Demi melancarkan aksinya itu, FG lalu membayar 4 orang sopir bajai masing-masing 200 ribu rupiah untuk membantunya. Heru mengatakan, tujuan dua pelaku rekayasa baku hantam itu agar pengikut media sosialnya bertambah. FG dan GA pun kini sudah ditetapkan sebagai tersangkah dalam kasus ini. Saat konferensi persi tersebut berlangsung, FG juga menyatakan penyesalannya terkait aksinya itu. Mereka dijerat dengan pasal mengenai informasi dan transaksi elektronik serta transem kurungan penjara selama 10 tahun. Sementara, empat pelaku lain tidak dijadikan tersangkah namun hanya menjalani wajib lapor. Polisi kemudian mengimbau masyarakat untuk tidak membuat konten media sosial yang meresahkan. Demikian informasi kali ini. Jangan lupa terus berbaru informasi Anda hanya di Wow Update di Youtube Tribun Wow Official.